Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak sekalian kita bisa bertemu kembali pada saat ini dalam keadaan sehat wa afiyah mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita semua anak-anak pertemuan kita kali ini akan membahas tentang konsep nilai mutlak namun sebelum itu mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmala bersama-sama supaya ilmu kita senantiasa bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim baik anak-anak sekalian mari kita mulai pembelajaran tentang konsep nilai mutlak kalau kita memperhatikan diagram kartesius di bawah ini ada orang berdiri di titik A kemudian berjalan menuju titik B dilanjutkan berjalan menuju titik C kemudian kembali lagi ke titik A dan berjalan mundur ke titik D kemudian kalau ada pertanyaan berapa koordinat masing-masing titik yang ada maka akan nampak bahwa koordinat titik A itu adalah 0,0 koordinat titik B 30,0 koordinat titik C 60,0 dan koordinat titik D min 30,0 berikutnya kalau ditanya berapa jarak dari masing-masing titik yang ada itu akan nampak bahwa jarak titik B ke titik A itu adalah 30 jarak titik C ke titik A itu adalah 60 jarak titik C ke titik B itu adalah 60 dikurangi 30 sama dengan 30 dan jarak titik D ke titik A 30 bukan min 30 kenapa? karena kita ketahui bahwa tidak ada konsep jarak itu yang bernilai negatif dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu adalah sebagai suatu jarak dimana hasilnya selalu positif dan disimpulkan dengan tanda pakar tegak seperti ini perhatikan anak-anak sekalian contoh di bawah ini misalkan ada nilai mutlak dari X sama dengan min 3 maka harga mutlak dari X itu adalah harga mutlak dari min 3 sama dengan 3 berikutnya kalau ada angka 3 ada 2 kemungkinan 3 itu berasal dari harga mutlak 3 dan juga bisa berasal dari harga mutlak min 3 sehingga nilai mutlak suatu variable X adalah harga mutlak dari X akan bernilai positif X untuk X lebih besar sama dengan 0 atau bernilai negatif X untuk X kurang dari 0 perhatikan contoh di bawah ini harga mutlak dari min 4 sama dengan 4 harga mutlak dari 10 sama dengan 10 harga mutlak dari 2 dikurangi 6 sama dengan harga mutlak dari min 4 sama dengan 4 berikutnya perhatikan contoh nomor 4 harga mutlak dari akar 5 dikurangi 2 sama dengan akar 5 dikurangi 2 sedangkan harga mutlak dari akar 3 dikurangi 2 sama dengan min dalam kurung akar 3 dikurangi 2 sama dengan 2 min akar 3 perhatikan perbedaan ini nomor 4 akar 5 itu adalah nilainya 2 lebih sehingga kalau dikurangi 2 nilainya yang positif sehingga konsep dari harga mutlak itu dia bernilai positif tetap seperti yang ada sedangkan nomor 5 akar 3 itu adalah nilainya kurang dari 2 sehingga kalau dikurangi 2 hanya negatif maka supaya positif di depannya diberi tanda negatif sehingga hasilnya adalah min dalam kurung akar 3 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 2 min akar 3 berikutnya sekalian sifat sifat nilai mutlak yang pertama harga mutlak dari min x sama dengan akar x yang kedua harga mutlak dari x sama dengan akar x kuadrat yang ketiga harga mutlak dari x dikuadrakan sama dengan harga mutlak dari min x kuadrat sama dengan e kuadrat yang keempat untuk sembarang x dan y anggota bilangan real maka berlaku harga mutlak dari x min y itu sama dengan harga mutlak y dikurangi x harga mutlak dari x kali y sama dengan harga mutlak x kali harga mutlak y harga mutlak x dibagi y sama dengan harga mutlak x dibagi harga mutlak y yang d harga mutlak dari x plus y itu hasilnya kurang dari sama dengan harga mutlak x ditambah harga mutlak y yang terakhir harga mutlak dari x dikurangi y itu hasilnya adalah lebih besar sama dengan harga mutlak x dikurangi harga mutlak y perhatikan contoh berikut ini harga mutlak dari akar 5 adalah 5 harga mutlak 5 hasilnya sama nomor 2 harga mutlak dari min 2 adalah 2 harga mutlak dari akar maaf saya ulangi harga mutlak dari min 2 sama dengan 2 sedangkan akar dari min 2 dikuatkan adalah akar 4 hasilnya juga 2 hasilnya juga sama nomor 3 harga mutlak dari 3 dikuatkan itu adalah 3 kuatrat hasilnya 9 sedangkan harga mutlak dari min 3 dikuatratkan adalah harga mutlak dari min 3 kuatrat hasilnya adalah harga mutlak dari 9 juga 9 yang sebelah kanan 3 kuatrat sama dengan juga 3 kuatrat hasilnya adalah 9 nomor 4 harga mutlak dari 5 dikurangi 2 sama dengan 3 harga mutlak dari 3 adalah 3 yang sebelah kanan harga mutlak dari 2 dikurangi 5 sama dengan harga mutlak dari min 3 hasilnya juga 3 sehingga hasilnya sama contoh nomor 5 harga mutlak dari 3 kali 5 itu sama dengan harga mutlak 3 dikali harga mutlak 5 perhatikan 3 kali 5 sama dengan 15 harga mutlaknya adalah 15 yang sebelah kanan 3 kali 5 sama dengan 15 juga sama nomor 6 harga mutlak dari min 8 dibagi 2 sama dengan harga mutlak min 8 dibagi 2 yang hasilnya sebelah kiri adalah harga mutlak dari min 4 sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya harga mutlak dari min 4 adalah 4 yang sebelah kanan juga 4 juga sama perhatikan yang nomor 7 harga mutlak dari 4 ditambah 5 itu adalah harga mutlak 9 hasilnya 9 yang sebelah kanan harga mutlak dari 4 ditambah harga mutlak dari 5 sama dengan 4 tambah 5 artinya 9 sehingga benar 9 lebih kecil sama dengan 9 yang terakhir nomor 8 harga mutlak dari 4 dikurangi 9 lebih besar sama dengan harga mutlak 4 dikurangi harga mutlak 9 4 kurangi 9 min 5 harga mutlak dari min 5 adalah 5 sedangkan yang sebelah kanan 4 dikurangi 9 min 5 maka hasilnya adalah 5 lebih besar sama dengan min 5 sehingga benar jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau harga mutlak dari ek ditambah y artinya itu adalah kurang dari harga mutlak ek ditambah harga mutlak y sedangkan kalau harga mutlak ek dikurangi y itu hasilnya adalah lebih besar sama dengan harga mutlak ek dikurangi harga mutlak y demikian anak-anak sekalian pembelajaran kali ini tentang konsep nilai mutlak mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat amin ya robbal alamin seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati